Jom, aku ada satu rahsia Halo semuanya, salam sejahtera Selamat datang ke Biajaji Channel Salam Nusantara Dan salam persaudaraan Bagi yang menonton video ini, saya ucapkan ribuan terima kasih pada anda semua Semoga anda semua dimulakan rezeki Dipanjangkan umur Ok, pada video kali ini, aku nak berbagi info Sedikit info lah Berkenaan dengan khasiat Pokok bunga kantan Ataupun bunga kantan Yang kita makan Ataupun yang kita tanam Selalu dia kita Selalu beli dekat Pasar tu Yang bunga kantan Yang warna pink Ataupun warna merah tu Ianya mempunyai Sepuluh Yang ada disenaraikan adalah Sepuluh khasiat Untuk kesihatan kita manusia Baik sahabat Sebelum tu, kalau dalam 100 gram bunga kantan tu Ia ada mempunyai Ada kandungan dia lah Terutama ada sekali kandungan Apa, kalori Ada 40 KCAL Lepas tu Karbohidrat Dia mempunyai 5.5 gram Selain tu juga Ianya mempunyai protein 1.6 gram Dan Lemak Lemak dia Sikit lah Dalam 1.3 gram Macam tu Di samping tu juga Ia mempunyai Kalsium Kalsium Dia banyak sikit Dalam 11 gram 11 gram Kalium yang banyak Kalium Dalam 453 miligram Tadi Fosforus 11 gram Lepas tu Yang last kali Ianya mempunyai Natrium Natrium Dalam 11 gram Itu adalah Apa Senarai Dia punya Kandungan dalam 100 gram Bunga kantan Itu lah Yang paling Penting lah Penting bunga kantan Ianya baik juga Untuk kesihatan Dia ada 10 Khasiat dia Untuk kesihatan Manusia Baik sahabat 10 Kebaikan dia Untuk kesihatan Manusia Terutama sekali Yang pertama adalah Bersifat Anti tumor Bersifat Anti Oksida Bersifat Anti micro Lepas tu Dia juga boleh Mengawal Paras gula Mengawal Paras Kolesterol Dan Mengawal Paras Asid Yurik Dah 6 Oke Khasiat Empat Yang terakhir Adalah Baik untuk Kulit Kesehatan kulit Apa tu Apa Merawat Luka Merawat Sakit Telinga Dan Last Kali Adalah Menghilangkan Bau Badan Kemungkinan Sebab Bunga kantan Itu Wangi Jadi Mana yang Ada masalah Bau Badan Itu Boleh Cuba Amalkan Makan Bunga kantan Baik sahabat Itu Adalah Di antara 10 Kebaikan Bunga kantan Dalam Kesihatan Manusia Serta Kandungan Kandungan Dalam 100 gram Bunga kantan Sebelum tu Jom Aku ada Satu rahsia Baik sahabat Rahsia Dia adalah Ini Aku dah Bawa Aku punya Satu pokok Anak Pokok kantan Hari tu Aku bawa Balik kucing Aku tanam Di sini Tepi pagar Nampak elok Dah berapa hari Jom Kita tengok Lebih dekat Nah Ini dia Rahsia Ragi Kalau tak tanam Aku tanam Di sini Nanti Kalau dia dah besar Kita akan kawal Dia punya Perkembangan Supaya Ianya Tak Tak merebak Banyak Tengok dia Nak keluar Pucuk Baru Baik sahabat Itu saja Perkongsian Aku pada hari Berkenaan Dengan Hasiat Dan Kandungan Pokok Bunga kantan Ataupun Kandungan Bunga kantan Sebab Yang selalu Orang makan Adalah Bunga Batang Jarang Sekalilah Kecuali Ada Umbud Umbud Di dalam Batang Yang tua Ataupun Separa tua Ada satu Umbud Di situ Situ pun Orang selalu Makan Selalu Orang akan Gunakan Untuk Masakan Dalam Pansuh Ayam Selalulah Sebab Kalau Diorang akan Masak-masak Daging Dalam Buloh Diorang suka Campur Dengan Umbud Kantan Umbud Bunga Kantan Boleh Semua Boleh Okey Apapun Jangan lupa Like Comment And Subscribe Biar Sampai Maju Kedapana Terus Semangat Memberikan Info Serta Berkongsi Pengalaman Apapun Teruskan Menyokong Biar Jaji Channel Salam Sayang Dari Saya Biar Jaji Sampai Jaji Sampai Jaji Jaji Tentang Sampai Jaji Sampai Jaji 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 Jaji